Sebanyak 21 granat nanas aktif ditemukan warga Desa Dayu, Kejamatan Lekok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur saat menggali pondasi bangunan rumah. Temuan granat nanas aktif ini sontak menggegirkan warga setempat. Warga Desa Dayu, Kejamatan Lekok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur digegirkan dengan temuan tumpukan 21 granat aktif di dekat pemukiman warga. Puluhan granat aktif itu ditemukan saat warga menggali tanah pondasi bangunan rumah. Diduga, 21 granat aktif ini merupakan sisa peninggalan Perang Dunia Kedua pada masa lalu. Adanya temuan granat aktif itu polisi yang datang langsung memasang polis lain di area lokasi. Ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gambar Koperasi Polres Blitar Kota Kompol Hari Sutrisno mengatakan telah menerjunkan tim penjinak bom dari Gaganapoda, Jawa Timur. Tim penjinak bom yang turun ke lokasi langsung melakukan penyisiran granat yang sebelumnya sempat terpendam tanah di kedalaman 80 cm. Sementara ini tadi ditemukan atas laporan dari warga yang akan membuat rumah di Desa Andayu ini. Dan pada saat membuat pondasi dengan kedalaman kurang lebih 80 cm ya, ditemukan beberapa diduga bom sisa dari zaman perang dulu. Ini tadi setelah diawakasinya dari Jibom Polda Jatim dari Den Gegana, ditemukan dan didapatkan kurang lebih 21 jenis granat tangan ya. Kini 21 granat aktif itu telah berhasil diamankan oleh tim Jihandak Mapoda Jawa Timur. Rencananya puluhan granat aktif ini akan diledakkan di area pegunungan yang jauh dari pemukiman warga. Dari Blitar Arief Rosmanto melaporkan.